Sampai jumpa di video selanjutnya Ada 1 buah kacamata Siki dari OpticSase 2 buah buku dari Bentang Pustaka Top words yang saya tulis Dan juga ada 1 buah merchandise yang on top Gampang caranya dengan mentweet Nilai-nilai apa aja yang didapetin Pembelajaran apa aja yang didapetin dari Tamu yang akan berbagi Pada malam hari ini Dengan mentweet dan mention At 884 Global Radio At yang on top Dan dengan hashtag TW Global Radio Mau tau siapa yang ada di depan gue sekarang ini Jangan kemana-mana Ini top words bersama saya Dan di depan gue ada Seseorang Lu sebenarnya Selebriti entrepreneur lu ya Kayaknya orang-orang udah Udah pada tau lu semua Apa kita bikin sayembara aja Coba lu ngomong Kita gak usah kenalin lu Mereka tau gak siapa lu Oke di depan gue bro Terima kasih banyak Di depan gue ada Amat Zaki Ya ini adalah Co-founder dan CEO dari Bukalapak.com Nah gue rasanya Global listeners ada nih Udah pelanggan lu Udah Apa sih Fender apa? Lo di tempat lu Partners? Merchant 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 tempat lu juga kali ya Oke Bro Sebelum kita ngomongin Bukalapak nih Gue rasa Bukalapak udah gak usah dibahas Gak ntar kita bahas Tapi Tapi gue pengen tau Lu nya dulu nih Lu tuh dulu kuliahnya apa Terus kemudian Kenapa? Iya Dulu gue kuliah di ITB Bandung Orang pinter udah ketahuan Oke terus 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 Lanjut Tapi gue masuk beruntung sebenernya Gimana? Karena sebenernya dari SMA Itu gak pinter-pinter amat Gak pinter-pinter amat Terus kemudian Gue rajin Gue anak main Suka main ini Main itu Ya anak geng lah Biasanya kalo SMA itu Cuma ngerasa Pas waktu itu gue ke Bandung Tingkat 2 Itu Ngeliat mahasiswa-mahasiswa ITB Keren juga ya Gitu loh Gue pikir Jadi mahasiswa ITB Kayaknya keren juga gitu loh Dan juga alumni-alumnya Gue baca-baca Ih ngetop-ngetop juga ya Gue langsung tingkat 3 tuh Motivated Untuk kuliah di ITB Dan apa Bener-bener belajar serius itu Tingkat 3 tuh gak ada mainnya Tingkat 3 tuh kelas 3 SMA Kelas 3 SMA itu Bener-bener rajin banget gitu Ngorongin soal Karena pengen masuk Karena ngeliat langsung tadi Di tingkat 2 tadi kan ada liburan Biasanya ya Saya ngeliat langsung Kampus ITB tuh Kayaknya keren banget nih Jadi langsung motivated belajar Akhirnya masuk Gitu loh Ya gak beruntung dong Kalau SPMB kan sebenernya ngapalin doang bro Tapi tuh gak beruntung lah Lu berarti emang udah kerja keras tahun sebelumnya Udah lu persiapin gini Iya 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 Oke Nah terus lu ngambil apa? Ngambil teknologi informatika Kalau kata orang-orang teknologi informatika tuh Pasin gradenya paling tinggi bro Jadi Itu lah Jadi ya beruntung sebenernya Oke Kenapa lu ngambil itu? Karena menurut lu gampang? Atau karena memang lu Udah bisa prediksi bahwa nanti suatu hari Bakal booming? Gue dari kecil emang suka programming Terus kemudian SMP, SMA tuh suka ikut lomba-lomba programming gitu Dan pernah ke tingkat nasional juga Jadi memang suka programming Suka komputer Terus ngeliat Ya denger informatika ini barang apa nih Saya cari-cari Pas nih kayaknya lulusannya Ntar jadi engineer Software engineer Seperti itu Jadi Dari situ sih Oke Lu tuh Jadi karena suka juga gitu Karena suka ya? Nah Tapi lu ngedescrub diri lu sendiri nih Lebih ke introvert apa extrovert? Ya karena tadi ya Karena di SMA juga Suka main Terus kemudian kuliah Di kuliah pun juga Suka main Jadi ya kombinasi lah Alhamdulillahnya bisa sih Cuma yang gak Yang jago banget Programming gitu Dewa Kayak Bill Gates gitu Enggak rasanya Nah soalnya Soalnya dari gaya bicara lu Dari muki lu gitu ya Lu tuh extrovert banget men Lu tuh kayak orang sales banget Ya apa kata orang lah Oke Nah terus kemudian Oke begitu lu udah lulus Apa yang lu kerjain? Lu gak langsung Nah cuma gue Sebelum lulus tuh Banyak ngelakuin Banyak kegiatan Karena Gue bisa programming Jadi Mulai bikin-bikin software Seperti itu Buat apa Perusahaan-perusahaan Yang biasanya mahasiswa Namanya Saya asli Solo Jadi bener-bener dari kampung Ke Bandung gitu Kita Nyari duit sendiri Waktu itu Ya proyekan itu Biasanya banyak tuh Dari Freelancer Freelancer gitu Ngerjain sesuatu Dan dapet Ya adalah Buat jajan Buat kos gitu Buat SPP gitu Alhamdulillah dapet Jadi memang udah Mulai bikin sesuatu Dari Apa Kuliah gitu Dan sejak lulus Gue lanjutin tuh Kebiasaan itu Project-project-project Cuma ngerasa Wah proyekan ini Capek juga ya Karena Bisa gak sih Bikin sesuatu yang Apa Itu Sustain Dan Kita membangun Kayak bikin bangunan yang cantik gitu Gede gitu Ya muncullah ide Bukalapak Which is Tujuannya untuk empower UKM di Indonesia Supaya mereka bisa punya tempat Mereka bisa punya Platform Untuk mereka bisa punya akses Langsung ke masyarakat Di seluruh Indonesia Lu lulus kuliah waktu itu Tahun berang? Tahun 2009 Lulus kuliah Lulus ke Amerika Tiga bulanan lah Studi Jadi agak telat makanya Oke Lu tahun 2009 Terus kemudian Lu setelah lulus itu Bukalapak lahir? Lahir 2010 2010 Oke berarti lu masih lanjutin Iya tadi Project Masih tahun Iya gue bikin software kecil-kecil Gitu-gitu lah Oke Nah berarti kan Lu gak Leceh ini Ini company pertama lu ya? Ya bisa dibilang Yang sukses itu Ya sebenarnya yang Project-projectan tadi Juga company Ada PT-nya juga Cuma yang benar-benar Jadi banget Semua orang bisa merasakan Manfaatnya saya pikir Bukalapak sih Oke Lu ketika pertama kali punya ide Pengen bikin Bukalapak ini Yang terbersih dari Apa yang ada di otak lu Waktu itu Lu gak takut untuk gagal Lu gak takut untuk Gini loh Karena ketemu banyak Anakmu gue Ketemu banyak anak muda Semua boleh bilang Gue pengen jadi pengusaha Gue pengen jadi entrepreneur Tapi Pengen Ina itu Pengen-pengen terus aja gitu Iya Jadi sebenarnya Gak berani ngambil langkah pertama Nah Uniknya gue tuh Gue sebenarnya Ada sih keinginan jadi entrepreneur Tapi gak ngebet sebenarnya Gak yang apa ya Gak yang Wah gue sekarang harus jadi Wira usaha gitu Jadi entrepreneur gitu loh Ya nantilah 40 tahun Kalau udah Usia 40-50 Udah punya duit banyak Mungkin Wira usaha lah Jadi sebenarnya gue juga Galah waktu itu Oh Orang galah bisa sukses juga ya Amazing Gak karena sering ditanya orang tua Kerja di mana gitu Lulusan ITB Udah Kumlot boleh lah ya Sombong dikit Iya dong Gue kumlot Jadi Kerja di mana gitu loh Gue gak bisa jawab gitu loh Karena gue udah apply ke Management Consulting Ke perusahaan-perusahaan top Ditolak Mungkin karakter gue gak cocok kali ya Wow Ditolak terus Gue Kalau ditanya orang tua Pasti jawabnya ya Lagi interview di perusahaan ini Gede Perusahaannya ternama lah Biar orang tua seneng juga Tapi meanwhile Saya Itu tadi Bikin Bukalapak Terus bikin Apa Nyari duit Tetep lah gitu Tetep Karena gak harus makan juga kan Sambil sebenet Masih nyari kerja Itu Tapi Di sela-sela Tapi beneran Nyari kerja Waktu itu Iya Masih nyari kerja Oh Dan ditolak-tolak Kiri kanan Oke 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 Global listeners Jangan kemana-mana Abis ini gue pengen nanya Ini urat Takut ditolaknya udah putus Gue rasa Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Karena Karena ngikutin itu terus Ternyata Ini Nemu Bukalapak Dan ternyata Gede Saya sendiri gak ngira Bisa segede ini Tunggu Rewindikit Kalau waktu itu Lu dapat kerja Mungkin gak ada Bukalapak Iya mungkin Berarti harus disyukurin Lu ditolak-tolak Lu Oke Kalau boleh Gue boleh nanya nih Lu waktu itu Ngeplay ke berapa perusahaan Dan ditolak Ditolak-tolak ini Kirim berapa resume Lu kira-kira Ya mungkin 5 lah Karena saya pilih-pilih ya Jadi sekitar 5-6 lah Oke Berarti Berarti Multinasional Oke berarti lu bukan seperti Mungkin kebanyakan orang yang Oke gue sebar 100 ribu resume Semoga ada yang dapat Lu gak gitu ya Lu bener-bener tahu Apa yang lu suka Dan Lu cuma ngeplay ke Bener-bener apa yang lu suka Perusahaan yang lu pengen kerja Gitu ya Nah terus kemudian Ini semua Ditolak bener-bener 5-5 yang lu gak dapat Iya Gak dapat Malah yang dapat Temen gue Temen asrama Terus kemudian Dia akhirnya Gue tarik ke Bukalapak juga Itu di Boston Consulting Group Dia Oh oke Oke Ya perusahaan yang cerocon Bonafit banget Nah oke Lu akhirnya Lu bikin Bukalapak Sebenarnya kan gini Kalau gue ngeliat Rata-rata Bukan rata-rata Pengusaha atau entrepreneur Itu kita bikin Sebuah usaha itu Kita pengen menjadi solusi Dari sebuah permasalahan Nah Idenya Banyak banget Anak-anak muda Yang oke gue pengen jadi entrepreneur Tapi Mas Billy Saya yang cocok tuh Bikin usaha apa ya Gue kalau ditanya gitu Gue Setelah gue balikin Ya lu sukanya apa dulu Iya Kemudian baru lu perlu Perluasawasan Lu lihat Ada masalah disitu Yang lu bisa Menjadi bagian untuk solusi Apa enggak gitu Nah Bukalapak Apa yang ada di otak lu Ya itu Karena skill gue cuma Programming Jadi Bikin website Bikin software Dan gue ngeliat Di Indonesia ini Pengguna internet Bentar lagi meledak nih Waktu itu masih sedikit banget Jadi pengguna internet di Indonesia Waktu itu masih Ya orang-orang yang punya duit doang lah Gitu Mahasiswa tuh Dulu waktu saya mahasiswa Gak bisa tuh Punya akses internet 24 jam Pasti ke lab Pasti ke lab Kalau ke rumah Biayanya mahal sekali Dan kita gak bisa afford itu Dan prediksi saya 5 tahun 10 tahun mendatang Pengguna internet Pasti akan besar sekali Di Indonesia Dan beneran Dan pengguna internet ini Identik sama nanti Entah portal berita Atau e-commerce Yang gede-gede Dan waktu itu Belum ada pemain e-commerce Besar di Indonesia Nah kita bikin lah itu Dan ternyata Sambutannya luar biasa Sekali sampai sekarang Jadi sekarang udah berjalan Boleh dibilang Hampir 5 tahun Ya hampir 5 tahun Hampir 5 tahun Berapa merchant ada Yang sekarang ini Merchant 200 ribu Visitors per hari Itu sejutaan 200 ribu 200 ribu Pedagang ya Wow Ini berarti In a way Ini yang gue suka Pedagang kecil Ini yang gue suka nih Sebenernya Karena tiap kali gue Ngasih Sharing tentang entrepreneurship Gue bilang bahwa Di awal itu Sebuah bisnis itu Harus punya purpose Yang mulia dulu Terlepas In my opinion Kalau kita bisa Menjadi solusi Kita bisa punya purpose Yang mulia Ya duit akan Ngikutin lah Dengan sendirinya In a way Kalau gue ngeliat sekarang ini Berarti Bukalapak Lu udah ngebantuin 200 ribu Pedagang ya Iya How do you feel Gue ngomongnya ambil merinding Happy sih Kita bisa berbangga lah Kita gak usah Ngomongin duitnya dulu nih Kita nolongin 200 ribu orang Teman-teman di kantor Apa ya Terutama jajaran founder Dan karyawan awal Itu mereka Masih loyal sekali Sama kita Dan bangga Sebenernya Karena Bahkan Co-founder saya Itu sampai mau keluar Ya berpikir keluar Karena memang Desakan orang tua Kayak tadi loh ada Stigma-stigma dari orang tua Yang mengen Wah harus kerja gitu Tapi dia gak jadi keluar Cuma karena ngeliat Efek dari Bukalapak Ini luar biasa gitu Karena banyak sekali Manfaat yang didapat oleh Apa ya UKM-UKM tadi Yang udah Dapat pendapatan Mereka hidup Ibaratnya dari Bukalapak Iya betul Sampai ketarik begitu Bahkan ya dulu Pernah kita suatu masa Gak pernah digaji tuh Karena gak ada cash Tapi masih happy banget loh Jadi masih happy banget Ngeran Bukalapak Karena memang Ada efek Ada misi tadi Yang ngebantuin banyak orang ya Nah Balik lagi nih Kalau misalnya banyak orang Yang pengen bikin startup Pengen bikin usaha gitu Selalu pertama kali Kalau gue tanya Endalai kenapa Belum jalan-jalan Modal mas Nah Pendapat lo gimana Emang nih Bukalapak Dibikin dengan Modal 1 triliun gitu Enggak kan Iya Nah coba lo bisa ceritanya gimana Jadi Modal menurut gue Ya kan Kalau ditanya Kita mau ngejual Misalkan Jantung kita berapa Atau ginjal kita kan mahal Atau tangan kita lah Gak mau kan dibeli Gak mau 1 triliun ya Gak mau Jadi Itu modal gitu lah Amin Segala sesuatu yang kita punya Itu Itu malah justru paling besar sih Justru penyakitnya Yang punya duit banyak Ini saya Temukan di banyak Wirausaha ya Justru malah jadi Kekurangan loh Karena dia jadi Nyantai Dia jadi Apa Lena terlena Terlalu nyaman Karena punya duit banyak Dan justru Fokus ke kelebihan kita aja sih Yang kita punya apa Nah dalam ini Saya dulu Apa Punyanya Programming tadi Oke Jadi Oke Kalau boleh nanya nih Bukalapak pertama kali Lo founded Bareng co-founder Co-founder Modalnya berapa Ya bisa dibilang Karena memang itu dari skill gue Cuma beli domain Yang 9 dollar Cuma gue kan udah proyekan tadi ya Beberapa Bulan tadi proyekan Dan nabung Nabung untuk Nyiapin Bukalapak ini Dan semuanya mulai dari kecil kan Iya Gak ada kan yang tautanya Lo mulai langsung Mulai dari kecil Bahkan Gue pernah mulai Pertama kali software yang gue bikin tuh Mungkin Itu dihargai Satu setengah juta Sama perusahaan Dan gue Feel happy banget sih Waktu itu Beneran Bikin software Kalau sekarang inget Software satu setengah juta Gila Gak ada kali ya Tapi gue ngerasa Waktu itu happy banget sih Karena memang Fokusnya lebih ke karya sih Output Bahwa dihargai Lain tuh Itu Ya tadinya Gak pernah bikin Terus bikin dihargai Satu setengah juta Ya udah lumayan lah Gitu loh Dan itu proses pembelajaran lu juga kan Kalau mungkin Kalau lu dulu Gak jadi Gak jadi freelancer Gak ngebikinin software Software seperti itu Mungkin Mungkin ya Hari ini gak ada Bukalapak juga Right Alright Lalu pengen Jangan pergi ke mana Mas Zaki Co-founder dan CEO dari Bukalapak.com Nah ini tadi kita udah ngomongin tentang Tentang value-nya Bukalapak Kenapa dulu lu pengen Buka Bukalapak Aneh banget Nah anyway sekarang nih karyawan lu ada Seratus Karyawan lu ada seratus Men Gak gampang Gak gampang Ngemimpin seratus orang Mungkin kalau In my experiences Sebagai entrepreneur Kita Kita marketing strategi Distribution strategy Blah 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 Itu Lebih gampang dibandingin Harus memimpin orang Bener gak? Bener Nah Lu gimana Let's say pertama ya Pertanyaan gue mungkin Gimana cara lu bagi tugas Sama co-founder lu Terus kemudian Gimana caranya lu ngerekrut orang Sampai dengan Leadership lu gimana nih? Seratus orang men Gak gampang Ya mungkin Saya ceritain dari awal ya Karena awalnya tuh Jadi dua orang Dan itu pun awalnya saya Saya bikin Saya yakinin Co-founder saya Karena co-founder saya ini Jago banget Dan memang Harusnya bisa ngelengkapin Itu keyword pertama mungkin Pastiin Orang itu melengkapi Jangan malah Bikin Apa Ya jadi Saling kuat gitu Kalau bisa melengkapi Apa yang kita kurang Dia jago Terus apa yang dia kurang Kita jago Jadi Melengkapi Kayak main band aja Kalau semua main gitar Kepot Betul Betul Jadi harus saling melengkapi Dan waktu itu Duet kita ini Bener-bener lengkap banget Gue cukup ngerti bisnis Gue cukup ngerti marketing Ngerti-ngerti sedikit engineering Tapi si co-founder saya ini Full engineering Full engineering Oh malah dia yang engineering Bukan lu Kan tebakan lu bener kan Lu bukan yang Ngitain Oke oke Terus Terus Ya jadi Gitu awalnya Jadi terus kita berduanya tuh Ya kerja aja Fokus berdua Ngerjain itu Terus lama-lama Butuh Kok ngerasa Ini ya Butuh orang Lama-lama sibuk Makin gak kepegang Dan memang Kuncinya sih Waktu di recruitment sih Milih orang itu Kalau gue Milih Karakter dulu sih Dibanding Karena gini Kita Maksudnya Susah banget Ngetrack orang pinter Masuk Bukalapak Bahkan Kata Bukalapak aja Belum ada waktu itu Maksudnya brandnya belum ada Gimana kita nyakinin Orang pinter Waktu itu kita hanya Milih Ya orang biasa aja Kita rekrut Yang gak ngetok-ngetok Tapi karakternya bagus Pengen belajar Pengen belajar Nah waktu itu Kita begitu Pendekatannya Kita hire orang yang bagus Memang trial and error sih Trial and error gitu Kita sering sekali Mencat orang Salah milih orang Salah milih orang Itu biasa Tapi lama-lama Belajar Dan lama-lama Sempurna Dan sekarang Kita mulai terlatih Terutama Ya mendelegasikan Pekerjaan Dan ke orang-orang tertentu Tapi sampai sekarang Juga lo Kalau ngerekrut Orang masih tetap Lo mengharga Apa bukan Memvalue yang namanya Karakter Itu masih sangat tinggi Itu sangat tinggi Karena kalau Gak ada itu Udah Nanti orang Sok pinter Jadi sok pinter Jadi sombong Jadi Gak ada teamwork Gak menghargain team Gak menghargain Anggota team yang lain Efeknya gitu Oke Oke Nah Sekarang ini Lo sebagai pemimpin Lo 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 ditakutin gak sih Kantor Lo suka orang yang galak Gini lo Lo kadang-kadang nih Orang di radio Di TV Gitu kan Lo ketawa-ketawa Ramah Lo jangka-jang di kantor Lo galak ya Ini abisnya gue cek Abisnya gue cek ke kantor Gue tipikal yang Hands off sih Sebenernya Apa ya Lebih trust sih Asal orangnya itu Bagus ya Lebih Lebih pengen Mempercayakan pekerjaan itu Jadi Sebenernya Gak galak-galak amat Tapi Kalau Kerjaan gak beres Sudah tuh Habis Gak perlu galak Yang tadi lo bilang Tidak lo pecak doang Tapi Dulu awal-awal Sering galaknya Karena itu Nemuin banyak kesalahan Tapi Sekarang sih Alhamdulillah Udah Tim lo udah makin bagus Yang gue harapin Bener-bener kejadian Jadi itu udah mulai enak Di company Antara lo sama partner lo Siapa yang good cop Siapa yang bad cop Ganti-ganti ya Tergantung medan Tergantung medan Kalau di engineering Dia bad cop banget sih Karena Kalau ada kode sawah dikit Dia marah-marah Kalau gue biasanya Angka Jadi kalau Nggak nge-hit target Itu langsung Dimitingin semua Satu-satu Dibahas Oh jarang dong Kalau gitu Meetingnya jarang dong Kan hit targeter Iya Sekarang jarang Tergantung medan Tergantung medan Jangan go anywhere Ini kali nyata Ya Lo masih muda Nggak usah takut Dan sebenarnya kan Balik-balik lagi Gue pengen Ingin buka letak juga Jadi Ini kan sebenarnya Kesempatan Lo punya usaha Dengan modal yang sangat minim Bener Internet terutama Bener Riding the technology Dan sekarang Lo udah bikin platformnya Kita ngomongin Rewind kanak mudanya dulu Ya Sip Oke Lalu Dalam modal listeners Masih di top watch With me Milibun Dan masih bareng Mas Zaki Dia ini adalah Co-founder dan CEO dari Bukalapak.com Nah Bro Ini Kita memang Udah tua nih Iya So tua lah Nah Ini kalau Kalau orang ini Sekarang anak-anak muda lah Anak-anak yang masih Let's say kuliah Atau yang Let's say Ya kuliah Atau first jobber Kuliah lah Kita mengenang-anak yang kuliah Apa yang mereka Mesti lakukan Mereka persiapkan Untuk bisa meraih Sukses Kalau menurut gue Mungkin Karena Anak muda ini Sebenernya Lebih banyak noting tulus Lebih banyak noting tulus Terus juga Belum ada beban hidup Ya Karena Kalau udah menikah Udah punya anak Biasanya bebannya tinggi Dan Lebih main Mind safe Lebih main safe Main aman Usia-usia Di usia 20-25 ini Sebelum kawin Atau 30 Kalau kawinnya 30 Tapi Ini adalah usia-usia yang menurut saya Bagus banget Untuk take risk Karena masih bikinnya Cuma dirinya sendiri doang Iya Tak risk Gue ingat betul Ya tadi ya Kita Ngantor dua orang Nginep di garasi tersebut Bangun pagi Tidur jam 12 malam Ya Jomblo lagi Gak jelas ya Jadi bener-bener Apa ya Ya kalau dipikir sekarang Gila ya Kalau sekarang gue punya anak Pasti gak berani Pasti gak berani Pasti gak berani Pasti milih lo Menerkerja-kerja di Sudirman Pamerin Jadi gue beruntung banget sih Mulai itu di usia 23 Jadi Apa Gue pikir Yang anak-anak muda ini Justru Makanya banyak Bill Gates Terus kemudian Steve Jobs Itu mulainya di usia-usia tersebut Sebelum kawin Karena emang Bener-bener usia tersebut tuh Empuk banget buat Ngambil resiko Jadi saran saya Ambil resiko Apapun itu Kalau menurut Teman-teman Punya kesempatan Di situ Ambil aja Karena kesempatan Gak dateng dua kali Ya Gitu sih Takutnya nanti Kalau udah lewat usia itu Dia akan Mind safe Umumnya Pasti mind safe Jadi Atau Usaha Tapi udah punya duit banyak Nunggu duit banyak lah Berarti Nunggu usahanya Mungkin 40 45 Malah banyak Yang gue juga sering sharing Adalah Ya itu Mereka yang berpikir bahwa Oke gue ngumpulin duit dulu Nah makin lama Dia umur 30 40 Anak-anak Anak yang masuk TK SD SMP Itu uang pangkal Makin mahal Jadi kan mahal Sampai akhirnya Begitu Latsy Misalnya dia kerja Ini ilustrasinya Dia kerja Gajinya Latsy Udah 100 juta Pertanyaan gue Adalah Berani gak lu keluar Bikin usaha Semakin gajinya Gede Semakin takut Orang untuk Ninggalin Dan usaha Sendiri Bener gak? Bener Tapi kalau Yang udah Misalnya berani Take risk Nanti Kalau berhasil Dunia tuh Kayak narik Ikutin kita Bukan kita Ikut Itu Beneran Sekarang Ngerasa Ngikut aja Semua Oke Nah sekarang Kita ngomongin Kita lagi ada di Era digital Teknologi Dan sekarang Pasarnya lu udah Ngebukain sebuah platform Buat para pedagang Mungkin tadinya Gak ngerti Gimana dagang online Lu udah bikinin Lapaknya Bukalapak.com Nah ini kan Sebenernya juga Sangat bisa Digunakan oleh Anak-anak muda Ini ada Maksudnya gini loh Kalau gue dulu Dari fashion Dan retail Untuk membuka Semua toko Di mall Gila ya men Kalau lu ngomongin Kalau lu ngomongin Mall di Jakarta Lu buka ini Lu bayar Langsung 5 tahun Di depan Lu udah ngomongin Njiliran Nah sekarang Kalau gue nih Oke sekarang nih Gue pengen Buka Lapak Di bukalapak.com Aneh banget Gue pengen Buka lapak Di bukalapak.com Biayanya Biayanya berapa Dan gue Gue harus jadi Millionaire dulu Lu apa kabar dengan Ya mungkin cerita sedikit sih Dulu waktu awal-awal bikin Bukalapak tuh Saya pernah datengin Mall juga Jadi datengin mall Terus datengin Pasar-pasar yang kecil-kecil itu Terus kemudian Facebook juga Ini lo sendiri Iya Jadi dua orang itu Saya yang Wow Wow Geril ya Kemana-mana gitu Dan Kebanyakan yang Tadi di mall Terus kemudian Yang ibaratnya Bisnisnya udah established Itu justru malah gak mau Dan yang mau Justru yang Malah pebisnis yang baru Karena mereka gak punya uang Terus kemudian Mereka juga gak punya resource banyak Gak punya pegawai Mereka gak punya modal Atau bahkan Ada yang gak punya barang loh Gak punya barang Bisa jualan di Bukalapak Karena tetangganya punya Dia jualin barang Tetangganya aja Marginnya dinaikin Terus kemudian Dia datang ke tetangganya Jadi Saya pikir internet ini Justru memberikan peluang Atau Kemudahan Iya kemudahan baru Buat orang-orang yang seperti ini Yang memang Gak ada modal Gak ada ini Yang justru malah Yang saya lihat Justru anak-anak muda ini Disinilah peluang Anak-anak muda Untuk ngambil Ceruknya Ini dunia anak muda ini Karena Usia di atas 40 itu Mungkin udah Gak familiar sama internet Tapi Di usia-usia seperti kita Saya pikir Semua pasti Connect internet Dan ini Era baru Untuk bisa dimanfaatkan Ini Dan Bukalapak Sudah nyediakan platform Untuk kamu Gampang banget Semudah Buka akun di Facebook Semudah buka akun Jadi Gak sampai 5 menit Register Terus Upload barang Udah punya toko Bisa langsung jualan Nasional Barangnya apa aja Apa aja Apa aja yang bisa dikirim Apa aja yang bisa dikirim Berarti kalau hati Hati gak bisa dikirim Jadi buat jomblo-jomblo Gak bisa buka toko Di Bukalapak Gak bisa buka toko Di Bukalapak Oke bro Pengembangan ke depannya Oke sekarang ini Bukalapak Lu udah dapet funding Kemarinya masuk Masuk media Dan seterusnya Jadi lu sekarang Kekayaannya berapa trilihan Iseng banget Itu biar Yang lain Yang menilai Tapi Plan kita ke depan Masih Sama sih Mas Jadi Gimana supaya UKM-UKM UKM atau usaha Itu di Indonesia Go online Karena Go online ini Penting banget Untuk meningkatkan Competitiveness Dari UKM-UKM itu sendiri Saya pernah datengin UKM-UKM di Daerah-daerah Dan mereka memang Bener-bener dunia yang berbeda Kayak gak nyambung ke online Di online tuh harganya Udah murah-murah Udah barangnya bagus-bagus Di offline Itu kurang inovasi Terus kemudian Kayak gak pernah ngobrol Sama dunia gitu Nah maksudnya Kalau mereka online Mereka bisa langsung Ngobrol ke customer Bisa bandingin Kompetitor Barang yang diingin Customer siapa Kayak gimana gitu Jadi Mereka jauh lebih baik Kalau misalkan Mereka go online Karena mereka bisa langsung Punya kayak Direct access gitu Selama ini mereka ada Mungkin ada tengkulak gitu Yang beli Dibeli aja murah gitu Belum Maksudnya Maksudnya Ngomongin kompetitif Middlementnya banyak Biaya preman-preman banyak Tapi kalau langsung ke online Dan pasarnya nasional Saya pikir ini Kesempatan sih Buat UKM Atau Pengusaha-pengusaha Kelas Kecil menengah Untuk bisa Naik kelas Apalagi nanti Sebentar lagi MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN Dimana nanti E-commerce pasti Jadi memegang peranan kunci Untuk barang-barang kita Supaya bisa Diekspor ke Asia Tenggara Atau ke seluruh dunia Jadi mimpi kami Memang Saat ini 200 ribu Tapi kalau di data Di data kementerian KUKM Itu ada Puluhan juta 55 juta Iya 55 juta Banyak sekali Dan itu Kecil-kecil Dan Maksudnya mereka Kalau dapet uang 2 juta aja Sebulan udah seneng banget Mereka bisa ngekelahin Anaknya Bisa Ini gitu Dibanding dengan Apa Kalau duitnya Dikasih ke corporate Kita lebih seneng Ke mereka Karena mereka Ngerasainnya real Gue rasa Kalau 55 juta Semuanya Bukalapak Di Bukalapak.com Lo dari kantor Lo kesini Naik jet pribadi Aduh Tidak akan berhasil Oke Kalau duit Ini segmen terakhir Dari Topwatch With me Billy Boon Dan sekarang saatnya Topwatch Dari Mas Ahmad Zaki Co-founder Dan CEO dari Bukalapak.com Silahkan bro Oke Mungkin ada beberapa sih Yang pertama tadi ya Tech risk ya Karena usia muda Menurut saya Harus berani Ngambil resiko Karena nanti Kalau udah tua Udah pasti Mainnya safe Ya itu pilihan sih Pilihan hidup sih Gak salah juga Kalau main safe Tapi kalau ingin Memberikan impact Atau Ada impact yang drastis Ya harus ambil resiko Terus yang kedua Mungkin Banyak lah Ngelakuin Kegiatan Gue tuh inget banget Dulu waktu kuliah Gue ikutin semua Kegiatan Gue ikut seminar Gue naik gunung Ikut Gue ikut Apa Kayak muda-muda TNI gitu Main dua Terus gue ikut Computer club Gue ikut English club Gue ikut Dengan Ikut banyak Aktifitas Atau ngelakuin Banyak aktivitas Itu nambah perspektif Gue gitu Dan gue ngerasa Banyak banget Advantage yang didapat Dengan ikut itu Karena Perspektifnya itu Bener kita Kita gak Apa ya Terkurung di satu Perspektif Kita Apa ya Banyak banget Dan jadi Mengalami Itu tuh Bisa mengambil hikmah Dari apa Apa yang udah kita lakuin Itu Dan Itu Kerasa banget sih Manfaatnya sekarang Gue bisa enak Ngobrol sama siapa aja Terus kemudian Bikin apa aja juga Kerasennya bisa lah Karena udah pernah Lakuin Banyak hal gitu Itu Terus mungkin Yang terakhir Mungkin Lebih Menunda Kesenangan sih Gue percaya banget Kalau misalkan Kita Ngambil Kesenangan Di depan Itu nanti Pasti Apa Di belakang Nanti dapetnya gak enak-enak Tapi at least Try to Ya agak menunda lah Misalkan Teman-teman lagi kuliah Terus Diajak party Atau gimana Besoknya ujian Gitu Come on Belajar dulu lah Gitu loh Gak perlu Party dulu lah Jadi saya pikir Hal-hal seperti itu Itu yang Dan memang dari kecil Gue ditanemin Untuk Seperti itu Gak ngambil Kesenangan di depan dulu Nanti Ujungnya aja Ya Gak yang ujung banget Mungkin diatur lah Diatur supaya tetep Motivating Karena makin Makin kaya kita Nanti Apa ya Ekspektasinya makin Kita kan Kalau beli sepatu bagus Pasti ini kan Gak mungkin Habis itu beli sepatu jelek Beli mobil bagus Pasti gak mungkin Habis itu beli mobil yang Lebih jelek Pasti pengen yang lebih bagus lagi Nah itu Menjaga Ekspektasi Atau Apa Kesenangan tadi Penting banget sih Terutama buat anak-anak muda Penyakitnya sih Biasanya Ngambil kesenangan dulu Terus standarnya Udah tinggi duluan Jatuh habis itu Biasanya begitu Oke Bro Thank you so much Udah berbagi Buat kita semua Sukses terus Buat Bukalapaknya ya Ya Oke So Global listeners Yang mau Tahu pengumuman pemenang Untuk siapa aja Yang dapat hadiah Bisa dicek dengan Memfollow At 884 Global Radio At yang on top Dan at Billy Boon Hadiah bisa diambil Di studio Global Radio Mulai besok di jam kerja Dan untuk yang mau dapat Atau berbagi Inspirasi Bisa ke www.yangontop.com Untuk yang belum tahu Gimana caranya bikin CV Yang baik dan benar Free ya Bisa ke CV.yangontop.com Dan Sebentar lagi Akan ada Yangontop National Conference Ya Info lengkapnya Bisa dilihat di www.yangontop Slash Y-O-T-N-C Ini yang confirm Ada 1 menteri 4 CEO Yang bakal berbagi Dan untuk perluas-awasan Jangan lupa untuk Download Genius App Di Play Store Dan Apple Store ya App Store ya Oke so until next week Seperti biasa Global listeners Be inspired I'll see you on top I'll see you on top of the next week